Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan omong-omong sedikit ya Tentang refleksi kejelakan maut siswa SMK Dilingga Gencana Depok Ulasan pertama sudah saya ulas Sekarang saya akan mengulas dalam perspektif yang lain Sahabat-sahabat sekalian, Anda baca komen-komen Anda baca netizen-netizen ya Hampir 50-70 persen menghujat buruk Sahabat-sahabat sekalian Ini sangat menyedihkan di bangsa ini ya Anda tahu gaji honor itu di guru-guru swasta berapa? Anda tahu gaji mereka berapa? Bahkan lebih rendah dari UMR Banyak guru-guru kita itu hidup susah sekarang Saya kasih tahu aja Wajar mereka ikut begitu Saya nggak mau terpusing lah masalah-masalah begituan Mereka numpang lah atau apa ya Itu terserah dari penilaian Anda Tapi Anda tahu kan Indonesia ini kenapa ya Sampai hari ini masih bobrok seperti ini Dan Anda tahu kenapa di waktu Hiroshima dibom Ya Karena menterinya itu Kaisarnya itu mengumpulkan para guru Ya Pertama kalian ditanyakan oleh Kaisar Hiroshima itu berapa guru yang tersisa Hari ini ya Orang Indo ini yang saya kasih tahu ya Yang menghujat guru kiri kanan Mohon maaf saya bilang Ya Sistem yang dibuat ini Bukan salah guru Mereka juga korban Ya Sahabat-sahabat sekalian Kalau bangsa ini ya Masih aja ya Menghujat guru yang hidupnya juga Senin Kamis Yang harap bangsa ini bisa maju Thank you Dari Bung Pais Sekali lagi saya sampaikan ya Lihatlah kesalahan ya Seseorang sesuatu itu secara adil dan proporsional Thank you Thank you